Air terjun telun berasap merupakan salah satu air terjun paling populer yang ada di Kabupaten Kerinci. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 50 meter, serta percikan air membuat seolah air terjun ini menciptakan asap. Selain itu, pada momen tertentu wisatawan bisa melihat fenomena pelangi tepat di lokasi air terjun. Kabupaten Kerinci diketahui memiliki beberapa air terjun indah, dengan persona serta keunikan yang berbeda. Mayoritas air terjun tersebut masih alami dan mampu menjadi magnet yang mengundang ketertarikan wisatawan. Namun ada sebuah air terjun di Kerinci yang sangat populer, dan paling diburu oleh para travelers, air terjun tersebut adalah air terjun telun berasap. Suara gemuruh air yang jatuh mengenai bebatuan akan menyambut kedatangan wisatawan pada air terjun ini. Panorama yang ditawarkan air terjun pun sungguh memukau, derasnya debit air menciptakan semacam kabut yang menjadi daya tarik utama dari objek wisata ini. Tak hanya itu, pemandangan pun terasa sempurna dengan keindahan bumi Kerinci yang bisa dinikmati dari lokasi air terjun. Secara geografis, air terjun telun berasap terletak pada desa telun berasap, kecamatan Gunung 7, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jarak sejauh 57 km dari sungai penuh, harus ditempuh wisatawan untuk berkunjung ke air terjun ini. Perjalanan pun tergolong cukup singkat, hanya memerlukan waktu sekitar 1,5 jam saja. Namun jika datang dari kota Jambi, perjalanan pun akan memakan waktu yang lebih lama. Wisatawan harus berkendara selama 10 jam untuk sampai di air terjun ini. Bagi wisatawan yang berasal dari Padang, justru perjalanan akan memakan waktu yang lebih singkat. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 6 jam perjalanan saja, saat tiba di lokasi air terjun, maka wisatawan harus terlebih dahulu berjalan menuruni anak tangga yang berjumlah ratusan. Memang perjalanan ini cukup melelahkan, tetapi wisatawan bisa beristirahat di tengah-tengah perjalanan karena disediakan beberapa tempat duduk di sepanjang anak tangga ini. Kondisi anak tangga pun cukup baik, telah diberi pagar pembatas dan dicor semen. Selama perjalanan ini, wisatawan akan disuguhkan dengan keindahan alam berupa aneka pepohonan besar serta tumbuhan hijau yang menyegarkan mata. Udara segar pun senantiasa setia menemani perjalanan wisatawan menuju air terjun. Suara gemuruh air terjun yang semakin jelas terdengar, seolah melambai-lambai untuk segera sampai di lokasi yang dituju, air terjun telun berasap mengalir pada tebing-tebing kokoh yang tingginya mencapai 50 meter. Deru air yang tercipta akan membuat kagum setiap insan yang melihatnya. Wisatawan disediakan semacam pondok tak jauh dari lokasi air terjun. Dari sini pengunjung bisa memanjakan pandangan dengan menatap air terjun yang nampak indah dibalut rimbunya pepohonan. Air terjun ini memiliki sumber air yang berasal dari Danau Gunung 7. Danau Gunung 7 merupakan danau yang berada di dataran tinggi Kerinci, dan menjadi salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Masih menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, membuat alam di sekeliling air terjun ini nampak begitu asri dan lestari. Berbeda dengan air terjun lain yang ada di Jambi, air terjun satu ini memiliki keistimewaan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Tingginya debit air yang jatuh mengenai bebatuan, membuat semacam percikan air yang terlihat seperti asap. Hal ini pula yang menjadi asal usul penamaan air terjun telun berasap. Saat matahari bersinar cerah, percikan-percikan air yang terhembas ke udara dan membiaskan sinar matahari menciptakan warna-warni pelangi indah. Fenomena alam Nanmemuko ini menjadi salah satu keunikan tersendiri, yang paling diburu oleh para travelers. Ada sebuah misteri yang tersimpan pada air terjun ini, konon terdapat sebuah goa yang terdapat di balik air terjun. Karena deras dan tingginya debit air, tak pernah ada satu orang pun yang berani memasuki goa misterius tersebut. Selain itu, tebing yang terjal dan medan ekstrim menjadi penghalang bagi setiap orang untuk masuk ke dalam goa. Seakan tiada habisnya, dari lokasi air terjun ini, wisatawan juga bisa melihat pemandangan gunung kerinci yang nampak gagah berdiri. Deretan perbukitan dan hijaunya pepohonan akan semakin memperindah panorama dari gunung yang menjadi ikon kabupaten kerinci ini, fasilitas yang dapat ditemukan pada tempat wisata ini sebenarnya cukup lengkap. Namun sangat disayangkan, sebagian besar fasilitas tersebut terkesan tak terawat dan banyak bagian yang mengalami kerusakan. Seperti shelter-shelter yang biasa digunakan beristirahat dan juga pondok di dekat air terjun sangat kotor dan banyak sampah dedaunan kering. Untuk menuju ke air terjun pun, wisatawan akan dipermudah dengan adanya anak tangga yang kondisinya sangat baik. Terdapat pembatasan di sisi anak tangga, sehingga wisatawan tidak perlu takut akan terjatuh. Namun tetaplah berhati-hati, karena sesudah diguyur hujan anak tangga terasa sangat licin untuk dipijak. Selain itu terdapat fasilitas lain seperti toilet umum, tempat parkir yang cukup luas dan juga musola bagi umat muslim. Di sini wisatawan dapat dengan mudah untuk menemukan pedagang atau warung yang menjual makanan. Banyak sekali aneka kuliner yang bisa dicicipi di sekitaran air terjun, seperti gulai ikan semah, dendeng, lemang, kacang tojin, teh kayu aro dan juga kopi kerinci. Jika travelers ingin menginap, maka harus kembali lagi ke sungai penuh karena tidak ada hotel atau penginapan terdekat yang bisa disuah. Pada sungai penuh, terdapat beberapa hotel dan homestay yang cukup terjangkau untuk wisatawan menginap. Berkunjung ke air terjun telun berasap menciptakan sebuah pengalaman yang menarik dan seru, berikut beberapa kegiatan yang bisa dilalukan oleh wisatawan, pesona yang ditawarkan air terjun ini memang berbeda jika dibandingkan dengan air terjun yang ada di Provinsi Jambi pada umumnya. Gemuru air terjun yang tercipta dari derasnya debit air, menjadi sebuah keunikan tersendiri yang mampu menyihir mata. Kamu bisa menikmati keindahan air terjun ini pada pondok-pondok yang disediakan serta melihat fenomena asap dari percikan air. Tak hanya itu, keindahan Taman Nasional Gunung Kerinci Seblat pun bisa kamu nikmati dari lokasi air terjun ini. Suasana alam yang masih natural dan lestari, akan membuatmu tak ingin cepat-cepat meninggalkan lokasi. Jika beruntung, bahkan kamu bisa mendapatkan pemandangan berupa warna-warni pelangi yang sungguh menawan, para fotografer yang hobi berburu pemandangan, dapat menjadikan tempat wisata ini sebagai salah satu alternatif menarik. di sini kamu dapat mengabadikan air terjun setinggi 50 meter, dan juga keindahan alam dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Selain itu, Gunung Kerinci yang nampak dari kejauhan pun menjadi objek indah yang sayang untuk dilewatkan. Bagi para wisatawan, tak lengkap jika sudah sampai di tempat seindah ini namun tidak mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto. Kamu bisa berfoto selfie dengan memanfaatkan derasnya air terjun, ataupun Gunung Kerinci sebagai background. Kamu pun dapat menelusuri lebih jauh ke tempat-tempat lain untuk mendapat spot selfie terbaik. Untuk memasuki objek wisata ini, wisatawan dikenakan biaya retribusi sebesar rep. 10 ribu per orang. Sedangkan untuk anak-anak gratis, tips berwisata di air terjun telun berasap persiapkanlah kondisi fisik sebelum berencana berkunjung ke air terjun. Pantaulah cuaca terlebih dahulu, dan jangan nekat untuk ke air terjun dikala cuaca sedang hujan. Wisatawan tidak diperkenankan mandi atau bermain air, hanya bisa melihat saja dari dekat. Gunakanlah sepatu atau alas kaki yang nyaman saat berkunjung ke air terjun. Berhati-hatilah saat menuruni anak tangga. Jagalah kelestarian alam setempat, dan jangan merusak keindahannya. Jagalah kebersihan tempat wisata, dengan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Supaya tidak tertinggal kalau ada konten baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.